Assalamualaikum Sobat VizTV Oke, di video kali ini saya ingin memberikan panduan cara memindahkan saldo dari Indodax ke Toko Crypto jadi kemarin sudah ada video panduannya ya untuk pendaftaran Toko Crypto jadi kenapa harus dipindahkan ya terserah Sobat sih, cuman kalau misalkan kita miningnya nariknya dikit penarikan Rp25.000 itu kan berasa ya jadi kayak kemarin ya, kita habis narik itu yang Coin Ergo dapetnya sekitar Rp288.000 dan kalau langsung kita tarik ke rekening kita itu kena potongan Rp25.000 jadi berasa makanya disini akan kita rubah Rp yang ada di Indodax ini supaya penarikannya lebih murah itu kita pindahin ke Toko Crypto karena masih bentuknya Rp ini belum bisa langsung dipindahkan jadi kita convert dulu koinnya kita rubah jadi disini kita ketik aja ZIL oke, kita pilih ZIL ini ya, jadi kita pilih, oke kita buat alamatnya dulu ini sudah jadi alamatnya jadi kita beliin saldo Rp ke ZIL ini jadi kita convert ya oke, kita buka marketplace-nya dulu nih kita klik disini ini dia ZIL IDR jadi kita disini punya rupiah ya oke, disini kalau sobat mau cepat itu pilihnya market instant kalau limit itu sobat bisa jual suka-suka sobat nih harganya berapa jadi nanti kira-kira untungnya berapa gitu ya tapi karena disini kita videonya bukan trading ya jadi proses pemindahan saldo jadi pilihnya yang instant aja total rupiah pilih aja 100% semuanya jadi kira-kira dapat sekitar 157 ZIL ya oke, langsung aja ini kita beli nih sob kita beli kita press order oke, ini sudah selesai ya tuh langsung segini hasil yang kita dapat tadi terus kita close maka disini kita sudah punya saldo ZIL oke, sekarang kita buka walletnya tadi kan kita sudah punya ya yang ZIL tadi kita buka wallet yang ZILnya ini ada deposit withdraw jadi kita pilih yang withdraw ini untuk terima ya jadi kalau sobat mau kirim-kirim ke sini ya tinggal dipakai alamat walletnya sekarang kan kita butuhnya kirim jadi kita pilih kirim kemudian kita buka yang toko crypto sobat yang sudah daftar tinggal login seperti biasa aja terus kemudian disini kita pilih yang dompet terus setoran ya untuk setorannya kita pilih disini coinnya adalah ZIL oke, ini dia ZILnya sudah terlihat kemudian kita pilih salin alamat disini ya ini langsung di klik aja otomatis copy oke, sekarang kita masuk lagi yang ke indodaxnya kita masukkan ya ini biaya penarikannya 1,5 ZIL kalau sobat mau tahu 1 ZILnya berapa IDR ya bisa diketik di google biaya transaksinya itu adalah 1,5 jadi sekitar 2.600 oke, gak apa-apa terus kita proses lagi yang di indodaxnya kemudian disini kita pilih jumlahnya 100% ya jadi terima bersihnya sekitar 154 ZIL masuknya nanti ya ini kepotong tuh oke, untuk alamat penarikannya ini tambah alamat baru ya kita nambahin aja bebas terus kita pasti alamat yang tadi ya ini jangan sampai salah dipastikan lagi angka belakangnya aja atau huruf belakangnya aja tuh terus kemudian kita kirim pin SMS-nya oke, setelah itu proses terakhir adalah email jadi kita buka email terus kita konfirmasi oke, ini sudah selesai jadi sedang proses maka kita tunggu ya jadi disini kita bisa lihat lama prosesnya ini status disetujui oke, jadi kita tinggal pantau yang di toko kriptonya nih harusnya nanti langsung masuk ke sini nih coba kita refresh oke, saya dapat notifikasi sudah berhasil ya jadi kita coba cek kita refresh yang toko kriptonya ini alhamdulillah sudah masuk ya 154 dan untuk kita cairkan ini kita pilih pasar aja deh pasar dulu ya biar gampang nyarinya disini langsung ada paling depan yaitu BIDR jadi sudah ada ZIL BIDR jadi kalau mau narik ke rupiah di toko kripto itu kita patokannya adalah yang belakangnya ada tulisan BIDR oke, disini langsung aja ya kan kita punya ZIL ya jadi sekarang kita jual ke rupiah oke, ini langsung aja kita klik jual disini kita pilih 100% ya jangan lupa 100% terus untuk harganya juga harga pasar yang sekarang aja jadi pilihnya harga pasar sekarang kalau yang batas itu menunggu harga sesuai dengan keinginan kita oke, jumlah ZIL pilih 100% maksudnya ya 100% semuanya kita keluarin kemudian langsung aja kita jual ya disini oke, ini sudah berhasil jadi saldo kita ini sisa dikit ya aduh ini nanggung banget ya 0,09 gak apa-apa oke sekarang saatnya kita cek lagi dompet kita sekarang saldonya jadi saldo kita rupiah kita sudah ada 281 ribu ya dan sekarang langsung aja kita tarik ke rekening lokal kita ke bank lokal kita ya jadi kita pilih penarikan karena bentuknya sudah rupiah kita pilih IDR dan banknya kalau belum punya silahkan tuliskan tambahkan sendiri ya ini punya saya sudah ada sudah saya buat cepat kemudian kita klik selanjutnya dan disini penarikan kita masukkan jumlah penarikannya ini kita tarik semuanya aja ya jadi 281 265 kemudian sobat bisa lihat ya biaya penarikannya itu 5.500 ini jauh lebih murah dari Indodax oke sekarang adalah tips terakhir ya ini untuk prosesnya tinggal kita minta penarikan aja ya ini saya proses dulu deh silahkan coba cek email sobat ya terus masukkan kodenya kemudian seperti biasa pakai autentikator google itu di input ya kalau sudah tinggal klik konfirmasi aja oke ini sudah diproses jadi silahkan tunggu gajian di rekening sobat oke sekarang ada sebuah tips ya bagi sobat yang masih meaning ergo ini menurut saya supaya lebih irit gitu ya karena kan ergo ini kan nariknya bisa lebih cepat ya bahkan 100 ribuan aja gak sampai 200 ribu itu udah bisa ditarik jadi kalau di Indodax itu otomatis kenanya 25 ribu potongannya jadi bagi sobat yang ergo itu kan kemarin saya ajarkan nariknya walletnya pakai coin next ya jadi nanti setelah masuk ke coin next jadi kan masuk ke aset nih setoran kalau disini dilihat maka coin ergo sobat sudah ada isinya nih sudah cair gitu ya ada asetnya sekian-sekian seperti video sebelumnya ya yang cara narik ergo setelah masuk ke coin next disini sobat langsung dijual aja ya jadi kita jual dulu kan ergo itu pasangannya ke BTC nih jadi dari ergo marketnya itu pilihannya jualnya USDT USDC terus BTC jadi sobat langsung jual ke BTC aja itu caranya sama kayak kemarin pokoknya persis sama ya tinggal sobat klik bursa disini terus disini sobat pilih aja yang ergo ya kita ketik ergo ada pilihannya tuh ergo BTC jadi sobat jual ergo sobat disini ya ada tulisan ergo nya dijual disini nanti sobat akan punya BTC maka kalau sudah punya BTC kita pilih lagi disini yang tulisannya BTC ZIL atau tulis aja ZIL nya aja oke ini ada ZIL BTC klik disini terus sobat beli ZIL nya jadi nanti kan ada uang di BTC sobat ya disini terus kita klik ZIL nya otomatis nanti sobat punya ZIL dari ZIL di Coinnex sobat bisa langsung transfer ya withdraw ke toko kripto terus untuk pencairan di toko kripto nya nanti sama seperti ini persis contohnya ya jadi semoga videonya bermanfaat kalau video ini menambah huasan sobat silahkan di like dan silahkan sharing pengalaman-pengalamannya di deskripsi video ya jadi menurut saya ini selain ZIL penarikannya lebih murah biaya fee nya ya terus biaya transaksi penarikan di toko kripto juga jauh lebih murah yaitu Rp5.500 terima kasih sampai jumpa kembali salam sobat VizTV wassalamualaikum